Tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan untuk penjualan kambing dibandingkan dengan tahun lalu. Tiga hari sebelum lebaran, jumlah penjualan tahun ini jauh lebih banyak, dikarenakan minat membeli untuk berkorban tahun ini semakin tinggi. Untuk harga kambing pada tahun ini mengalami peningkatan cukup sedikit, di mana harga kambing dikisaran Rp 2.500.000. Dan untuk penjualan sapi dijual dengan harga Rp 17.000.000. Hal tersebut terjadi karena sudah banyak yang memesan kambing atau sapi jauh hari sebelum Idul Adha. Ada harapan lebih bagus dari tahun kemarin kayaknya. Ini minat para pembeli dan mulai ada. Kalau tahun kemarin hamil tidak begini masih sepi, kalau sekarang ya lumayan. Agak mudigan ini. Jadi untuk tahun ini ada peningkatan ya Pak? Ini ada, ada. Sudah bisa terasa ini di samping-samping juga sudah banyak yang panjang. Kalau harga ya masih standar lah. Tahun kemarin masih standar. Terus untuk peningkatannya sendiri berapa peningkatan, Pak? Kampanya? Peningkatan penduelannya. Ya masih biasa. Ini tetap ya seperti tahun kemarin. Sama lah. Angga dan Fahri melaporkan.